Intro Umat Hindu Papua rayakan Hari Raya Galungan Umat Hindu di Provinsi Papua memperingati Hari Raya Galungan yang dimaknai sebagai Hari Kemenangan Dharma Hal tersebut disampaikan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Papua Komang Wardana Komang menyampaikan di momentum Hari Raya Galungan dirinya berharap umat Hindu di Papua tetap melaksanakan ajaran-ajaran agama sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pinandita umat Hindu dikatakan umat Hindu merupakan umat yang majemuk serta mempunyai rasa toleransian tinggi terhadap agama-agama lain di Indonesia termasuk di Papua Pada hari ini Rabu tanggal 28 Februari 2024 kami atas nama Ketua Parisada Hindu Dharma Provinsi Papua mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan kuningan kepada umat sedarma di seluruh tanah Papua dimanapun mereka akan berada kiranya berkat Tuhan patutlah kita syukuri karena hari yang berbahagia ini umat Hindu di seluruh pelosok hadir di Puragung Surugia Buwana dan merangkang merayakan Hari Raya Galungan terdua, kami juga atas nama lembaga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang mana pada hari ini menyatakan hari fakultatif sehingga Ketua Umat Hindu dapat melaksanakan ibadah di masing-masing turun demikian juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah atas kerajiannya sehingga pada kesempat ini kami melaksanakan kegiatan beribadah merayakan Hari Raya Galungan dengan aman, tertib, dan lancar dibikin juga harapan ke depan umat Hindu di seluruh dimanapun mereka berada agar beranya tetap melaksanakan ajaran-ajaran agama sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pindah kita karena umat Hindu adalah umat yang menjemuk dan toleransi terhadap umat agama lain karena kami juga sebagai anggota FKUB Provinsi Papua harapan kami marilah kita menjaga toleransi di antara umat beragama sehingga nilai-nilai toleransi itu kita bisa laksanakan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Sementara itu Iwayan Wira Atiana selaku penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kota Jayapura menyampaikan Keraian Hari Galungan dimaknai umat Hindu sebagai hari kemenangan atas kejahatan di momen ini seluruh umat Hindu mendatangi tempat suci untuk melakukan puja bakti kepada Sang Ide Sang Yang Widiwaseh Galungan hari ini kita maknai bersama sebagai suatu kemenangan Dharma melawan padar hari raya Galungan hari raya keagamaan Hindu yang dirayakan oleh seluruh umat Hindu di Nusantara ini pada hari ini semua datang ke tempat suci untuk melakukan puja bakti kehadapan Ide Sang Yang Widiwaseh agar menyampaikan bakti dan memohon warunugerahannya senantiasa kemenangan Dharma itu bisa kita raih Dharma Raksatah Raksitah dimanapun orang selalu berada di jalan yang benar maka dia akan mendapatkan kebenaran yang sejati maka dari itu hari ini kita semua menyampaikan wujud bakti itu kehadapan Ide Sang Yang Widiwaseh atas segala rimpahan karunianya bisa dianugerahi diberikan rahmatan kepada kita semua kita maknai bersama hari kemenangan adalah hari bagaimana kita mampu mengalahkan yang Ahmad Dunggair Ade Media Papua mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati